Kalau aku pribadi, melihatnya reseller itu harus aktif, baik dari platform TikTok, Instagram, mungkin YouTube, dan Twitter, kalau bisa semua dimanfaatin aja dengan konten-konten yang menarik. Tapi konten-konten yang menarik itu, kita harus mendasarkan itu research dulu ya, memang cocok nggak sih untuk di kalangan produk-produk aku. Terus selanjutnya kalian itu bisa melihat, kira-kira aku tuh pengen memunculkan apa sih, pengen ada yang beda dari reseller lainnya. Mungkin kamu ada satu ciri khas kamu yang itu tuh punya kamu, kalau bisa tuh jangan punya orang lain. Mungkin kita bisa lihat dari beberapa referensi, kamu rebukin jadi satu, jadi ciri khasnya kamu. Baik itu dari konten, terus juga kita harus lebih friendly, juga ke para pembeli. Mungkin ya calon pembeli itu baru mau nanya-nanya aja, cuma kalau bisa tetap dijawab, dilayani benar-benar sepenuh hati gitu ya. Terus juga bolehlah kalian tuh cari konten-konten yang tidak asal langsung buat posting. Mungkin kan kalau orang-orang sukanya dengan editing-editing yang lucu, yang informatif, yang eye-catching, mungkin kalian bisa munculin deh tuh di situ. Entah mungkin aku pengen brand aku itu desainnya colorful, nah mungkin bisa juga. Terus juga kalau bisa penjelasan mengenai suatu produk kalau misalkan lagi review itu secara singkat, jelas dan padat. Jadi biar orang pun juga bacanya tuh langsung tertuju inggrisnya apa, terus juga tentang manfaatnya apa. Jadi lebih fokus gitu, nggak terlalu banyak tulisan, jadi memang harus banyak sering-sering belajar. Sekarang kan juga udah banyak sekali aplikasi yang bisa mendukung kamu editing. Nggak perlu harus pakai laptop mahal, handphone mahal, gunakan yang ada, dan bisa juga reseller-nya itu pun aktif dengan dirinya sendiri. Bikin video, mereka review, nah bisa aja lebih suka dan ngerasa lebih, oh ini aja ownernya pake loh, si reseller-nya ini pake loh, aku jadi pengen beli deh kayak gitu. Kalau saran dari aku yang aku lihat sih, menarik seperti itu ya. Kalau dari aku pribadi, mungkin kamu harus tahu audiens kamu itu range umurnya berapa sih, dan mayoritas itu apa sih. Nanti kan kamu sudah tahu, akhirnya kamu bisa menyiapkan kebutuhan kamu untuk take kontennya. Dan harus yaitu cari-cari nge-explore dari semua social media, apa yang lagi hits pada saat itu, yang tren saat itu. Mau gimana pun kita hidup kan terus beriringan dengan tren-tren yang terus berkembang kan. Jadinya memang harus sering di-explore, apalagi untuk teman-teman yang pengen meningkatkan penjualannya, biar pembelinya menarik ke kita, biar kita pun juga lebih banyak dikenal sama orang. Kalau misalkan kita upload di TikTok dengan konsisten misalkan, itu kan bisa juga masuk for your page, jadi bisa orang ngeliat, nge-reach akun kamu. Walaupun dia misalkan belum beli, tapi setengahnya kita bisa menarik followers baru ke social media kita. Kayak gitu sih paling angka, jadi caranya adalah kalau mau bikin konten memang harus kreatif, melihat dulu apa sih yang lagi tren pada saat itu dan konsisten. Misalkan, sebelumnya kamu itu upload di hari Rabu di jam 4 sore, nanti di Rabu minggu depan kalau bisa upload konten lagi. Nah, biasanya kan kalau tren itu mengikuti, tiap minggu itu selalu ada tren-tren baru. Nah, kalau bisa tetap mengikuti tren yang on the track, jadi nggak terlalu yang menyimpang dari produk-produk kita. Jadi, kamu cari yang relate dengan produk-produk kamu. Mungkin sekarang aku bisa nyaranin, kalau mau soft selling, bisa kalian seperti mini vlog, itu mini vlog juga bisa. Mungkin nanti di mini vlognya diselipkan dengan produk-produk kamu yang dari resellernya Raina, bisa juga. Ataupun mau sedikit hard selling, tapi dikemas secara cantik dan singkat, tidak terlalu lama durasinya itu pun juga bisa. Begitu, kasar anda.